Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar cara masuk ke save mode atau mode aman pada Windows 7. Karena saya menggunakan OS virtual, jadi ketika saya menekan tombol start, itu artinya sama seperti kalian menekan tombol power atau menyalakan komputer. Jadi nanti ketika kalian baru menyalakan komputer, kalian harus langsung menekan tombol F8 pada keyboard. Kalian siap, tekan tombol F8 ketika baru menyalakan komputer. Seperti ini, tekan tombol F8. Sekarang di sini terdapat tulisan Windows Error Recovery. Dari sini kalian tinggal langsung memilih save mode. Kalian tekan enter. Sekarang kita sudah masuk ke mode aman di Windows 7. Apakah kalian mengetahui kegunaan ketika masuk ke mode aman? Mudahnya, mode aman adalah mode di mana Windows tidak terinstall, aplikasi, ataupun driver apapun. Jadi, jika ada masalah apapun ketika menggunakan mode aman, berarti tidak ada masalah pada perangkat keras kalian. Tentunya, beberapa driver atau aplikasi membutuhkan mode aman untuk melakukan uninstall secara bersih atau keseluruhan. Itu adalah cara masuk ke mode aman atau save mode. Untuk keluar dari mode aman, kalian tinggal melakukan restart. Seperti ini. Maka selanjutnya, OS Windows kalian akan masuk ke mode normal. Itu adalah cara masuk ke mode aman pada Windows 7. Kita sedih perjalanan kita. Terima kasih. Terima kasih.